Berencanaan dan penganggaran yang responsif gender atau PPRG merupakan salah satu mekanisme yang dibangun untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarus utamaan gender atau PUG dalam pembangunan. BPRG telah dikuatkan melalui berbagai regulasi nasional, antara lain melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional. Langkah lahirnya untuk mempercepat PUG ditandai dengan Penyusunan Strategi Nasional atau STRANAS, Percepatan Pengarus Utamaan Gender melalui PPRG oleh empat kementerian, yaitu BAPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012. Sedangkan untuk pelaksanaan di tingkat daerah, PPRG dibuatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarus utamaan gender di daerah. Masih lemahnya pemahaman tentang isu gender, khususnya di kalangan para perencana program atau kegiatan, telah menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan di kementerian atau lembaga di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota, belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya, sehingga program dan kegiatan yang disusun masih netral gender, bahkan tidak menutup kemungkinan bias gender. Maka dalam merangka mewujudkan percepatan PUG melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di lingkungan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah atau SKPD dalam melakukan analisis gender dan mewujudkan kualitas gender budget statement atau GBS di tingkat SKPD, serta mendorong peran inspektor dalam fungsinya serja pengawasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan pelatihan bagi calon-calon fasilitator daerah dan perwakilan inspektorat tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk merespon isu-isu prioritas pemberdayaan perempuan dan pendidungan anak di daerah. Pelatihan yang diguti oleh 45 perwakilan SKPD dari 8 provinsi dan inspektorat tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26 hingga 30 September 2016. Kita harapkan bahwa proses pengaruh tambahan gender ini nanti bisa masuk ke dalam proses monitoring dan evaluasi. Jadi dalam siklus pekerjaan itu mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran, kemudian pelaksanaan, sampai kepada proses pemantauan atau monitoring dan evaluasi itu bisa dilakukan secara lengkap dengan inspektorat ini karena perannya adalah sebagai monitor dan pelaksanaan evaluasi maka kita juga ingin proses ini masuk ke dalam mekanisme yang ada. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi para calon fasilitator dan perwakilan inspektor daerah sehingga mampu mengidentifikasi isu gender, menganalisis, menelaah, menyusun program dan kegiatan yang berperspektif gender serta melakukan audit gender sesuai dengan cuklak atau cuknis serta mensinergikan isu-isu prioritas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam rencana program dan anggaran di daerah. Terima kasih sudah menonton!